Ya, itu tadi pemirsa tayangan bagaimana cara sehat bersepeda supaya manfaat dari bersepeda ini kita rasakan secara optimal nih, Kak Dukti. Ya, Kak Dukti suka nggak bersepeda nih? Aku? Iya. Suka? Suka. Oh, suka. Suka aku liatin aja. Suka liatin aja. Soalnya Kak Dukti olahraga apa nih? Aku olahraganya. Mager aja. Mager aja. Ya, kalau mau masalah mager nih, di masa pandemi ini kita nggak boleh mager juga untuk berolahraga, ya kan? Betul, baik-baik. Nah, tapi kadang-kadang nih kalau olahraga nih, kita dapat mengalami keseleo engkel nih, Kak Dukti. Makanya itu, itu dia. Gimana? Makanya aku tuh takut banget sampai keseleo kayak gitu kan? Daripada aku olahraga terus gitu, aku sakit. Gimana dong? Jangan, jangan takut ya, Kak Dukti nih. Ada cara sehat nih dari Dr. Ibrahim Agung yang akan membahas bagaimana pertolongan pertama ketika sendi kita keseleo. Berikut tayangannya. Ya, terus kan karena keterusan gitu kan, terus yaudah. Aduh, keseleo nih kayaknya. Sakit nggak? Aduh, sakit. Aduh, sakit banget. Aduh, 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 aduh. Nggak tahu bisa nggak ya, Kak? Aduh, sakit banget. Eh, kenapa nih? Kenapa nih? Kayaknya. Kenapa nih, Mbak? Keseleo, Pak, kayaknya. Keseleonya? Iya. Sakitnya ke sebelah mana? Ini, sebelah sini. Oh, oke. Masih bisa digerakin? Bisa sih, tapi sakit. Sakit. Oke, tetap hati-hati ya. Mbaknya tolong nanti dibantu, kita periksa di sana ya. Pelan-pelan, pelan-pelan aja. Jalannya jangan dijejekin ya. Sebelah sini yang lebih sakit ya. Oke, kalau saya tekan di sini sakit nggak? Sakit. Sakit. Di sini? Sakit-sakit semua. Oke, sama sini ya. Coba saya gerakin dulu. Nah, makin sakit nggak kalau digerakin? Iya. Sakit ya? Nah, kalau saya bikin begini lebih sakit nggak? Sakit-sakit-sakit semua. Lebih sakit? Oke. Nanti di rumah, tolong siapkan kalau ada tongkat. Kemudian yang kedua, kompres es. Jadi boleh es atau batu es digulung, nanti ditutup pakai kain. Kemudian dikompres di daerah yang sakit. Biarkan 10 sampai dengan 15 menit ya. Sehari kalau bisa dua kali. Yang terakhir, jangan lupa dibebet, biar posisi kakinya dalam posisi seperti ini. Satu lagi, yang terakhir, kalau tidur ini sedikit diangkat. Biar tidak bengkak. Ya? Oke. Keselio atau terkilir dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Keselio dapat mengakibatkan hal yang semakin berat jika tidak ditangani dengan tepat pada awal kejadiannya. Keselio nantinya dapat menyebabkan gangguan pada struktur-struktur yang menyusun kaki. Seperti ligamen, otot, tulang, dan juga sendi. Yang pada akhirnya dapat menyebabkan pengapuran pada kaki kita. Jika Anda mengalami keselio, pastikan bahwa tidak terdapat sesuatu masalah yang serius pada kasus keselionya. Dan pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan tidak menjejakan kaki yang keselio kepada lantai. Anda dapat menggunakan tongkat untuk mengurangi beban ke kaki dengan kita memindahkan beban dan tumpuan ke tangan kita. Yang kedua, istirahatkan kaki dan juga berikan kompres es selama 10 sampai dengan 15 menit, 2 kali sehari. Lakukan juga pembebatan, bisa menggunakan elastik verban. Dan yang terakhir adalah mengangkat kaki yang keselio lebih tinggi daripada jantung kita ketika kita beristirahat. Pastikan Anda tidak melakukan tindakan-tindakan yang malah memperburuk kondisi keselio tersebut, seperti melakukan tarikan, melakukan pemijatan atau pengurutan yang tidak pada tempatnya, dan mengoleskan minyak-minyakan yang tidak direkomendasikan pada kasus keselio. Dan jika kondisi ini semakin memburuk, pastikan Anda mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!